Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang Perkenalkan saya Dr. Novi Kurnianinsi, spesialis jantung dan pembeli darah Topik yang akan kita bicarakan kali ini adalah tentang kematian mendadak pada usia muda Ada tiga penyebab yang akan saya klasifikasikan disini Untuk terjadinya resiko kematian jantung mendadak pada usia muda Yang pertama adalah adanya sumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah Terutama pada pembuluh darah koronat Yang kedua adalah adanya gangguan tirama jantung Yang bisa menyebabkan terjadinya henti jantung Dan yang ketiga adalah penyakit jantung bawaan atau herediter Yang bisa menyebabkan terjadinya kematian jantung mendadak Penyebab yang pertama ini merupakan penyebab yang terbanyak untuk terjadi resiko kematian jantung mendadak Umumnya terjadi pada pasien usia di atas 40 tahun Namun seiring dengan pertambahan waktu dan gaya hidup yang tidak tehat di era sekarang Akhirnya penyakit jantung koroner bisa terjadi pada usia yang lebih gini Yang perlu kita ketahui apa sih sebenarnya penyakit jantung koroner Penyakit jantung koroner itu adalah penyakit adanya sumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner Yang menyebabkan terjadinya otot jantung tidak mendapatkan suplai oksigen dan makan yang cukup Padahal kita ketahui otot jantung tidak boleh berhenti sama sekali Kalau dia berhenti maka terjadilah yang namanya kematian jantung mendadak Ada 5 faktor penyebab dari penyakit jantung koroner Yang pertama adalah penyakit darah tinggi Jadi adanya tekanan darah yang cukup tinggi di atas 130 dan di bawah 90 Nah itu merupakan salah satunya Yang kedua adalah penyakit diabetes atau penyakit gula Yang bisa kita periksa dari pemeriksaan gula darah puasa dan gula darah 2 jam puasa Nah gula darah puasa nilainya lebih dari 120 Ini kita harus waspada bahwa pasien tersebut sudah menderita penyakit gula atau diabetes melitus Penyebab yang ketiga atau faktor resikonya adalah penyakit kolesterol atau gangguan kolesterol atau dislipidemia Dengan pemeriksaan laboratorium kadar kolesterol total, LDL, HDL, dan triglicerid yang di atas ambang normal Dan yang keempat adalah disebabkan karenanya gaya hidup berokok Jadi berokok aktif Jadi walaupun satu batang pun sudah dikatakan sebagai berokok aktif Yang kelima adalah penyakit keturunan Jadi kalau didapatkan adanya kematian mendadak atau didapatkan adanya penyakit jantung kolesterol maupun penyakit stroke Pada usia dini, pada keluarga, first generation kita juga harus waspada Itu merupakan faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung kolesterol Jadi pada saat pembuluh darah kolesterol tersebut tersumbat, suplai tidak cukup Jantung bisa mengalami henti jantung mendadak Yang berisiko untuk terjadinya kematian Penyebab yang kedua Ini penyebab ini angkanya lebih kecil dibandingkan penyebab yang pertama atau jantung koroner Adalah gangguan irama jantung Atau gangguan listrik jantung Yang cukup sering kita dengar disini untuk gangguan listrik jantung adalah Brugada syndrome ataupun long cutie syndrome Yang bisa menyebabkan terjadinya fibrilasi atau ventricle tachycardi atau kejam jantung Yang apabila tidak mendapatkan tata laksana dengan cepat Bisa menyebabkan terjadinya henti jantung atau kematian jantung mendadak Pada Brugada syndrome, sebagian besar terjadi pada usia muda Laki-laki Sedangkan pada long cutie syndrome, sebagian besar terjadi pada usia muda juga dan perempuan Bila pada keluarga Anda ada yang mengalami henti jantung atau kematian mendadak pada usia muda Biasanya pada saudara kandung maupun ayah dan ibu Tidak ada salahnya Anda segera memeriksakan diri Anda Kepada dokter listrik jantung atau pada dokter jantung umum Apa yang bisa kita lakukan? Biasanya kita bisa melakukan pemeriksaan rekam jantung selama 24 jam dengan teknik halter monitoring Atau dengan menggunakan teknik invasif dengan elektrofisiologis tadi Dengan menggunakan alat yang dimasukkan sampai ke dalam jantung dan kemudian diberikan suatu impuls listrik Sehingga kita bisa mendeteksi adanya gangguan irama yang berbahaya Lalu apa yang bisa kita lakukan apabila didapatkan adanya gangguan irama Kita bisa menemui seorang pakar elektrofisiologi untuk segera dilakukan tata laksana lebih lanjut Penyebab yang ketiga adalah penyakit jantung bawaan Jadi penyakit jantung struktural yang cukup sering menyebabkan terjadinya kematian jantung mendadak Adalah hipertrofisi obstructive cardiomyopathy atau HOCM Itu adanya penebalan pada otot jantung terutama pada ventricle kiri Yang terjadi sebenarnya merupakan suatu keadaan herediter atau bawaan dari lahir Jadi kalau didapatkan adanya penebalan pada otot jantung Ventricle kiri dia bisa menyebabkan terjadinya obstruksi Sehingga airan darah yang seharusnya keluar dari ventricle kiri menuju ke aorta Dan kemudian distribusi ke seluruh tubuh Mengalami gangguan atau penyempitan atau sumbatan akibat penebalan daripada otot jantung Bisa juga dikaitkan pada kasus atlet heart Jadi pada pasien-pasien yang terlalu over exercise Jadi over olahraga yang berlebihan Itu juga bisa menyebabkan terjadinya penebalan pada otot jantung Yang bisa menyebabkan kejadian obstruksi tersebut Jadi hati-hati buat sahabat sehat sekalian apabila terlalu berlebihan dalam berolahraga Apabila Anda menemui seorang siapapun terabat Atau orang asing yang tiba-tiba dia mengalami kondisi tidak sadar Maka yang harus Anda lakukan Anda harus melakukan cek respon yang pertama Jadi lakukan tepuk atau sebut nama berkali-kali Apabila pasien tersebut tidak respon Ini kemungkinan pasien itu sedang mengalami kardia pres atau henti jantung mendadak Waktu setiap detiknya akan sangat berharga dalam kejadian ini Tahap yang kedua kita langsung memanggil bantuan Yang memanggil bantuan kalau bisa adalah tenaga medis terdekat Untuk segera memberikan pertolongan Jadi kita meminta bantuan Kalau bisa adalah orang lain yang meminta Anda segera melakukan langkah yang selanjutnya Langkah yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan nadi karotis Jadi kita meraba arteri karotis yang ada di leher Bisa di kanan atau di kiri Seharusnya dia berdenyut Tapi kalau Anda meraba selama 10 detik tidak meraba adanya Denyut berarti ini kemungkinan pasien mengalami kondisi henti jantung Segera melakukan resusitasi jantung Yaitu dengan melakukan pijat jantung disertai dengan bantuan nafas Sambil menunggu datangnya tenaga medis Untuk segera melakukan tata laksana lebih lanjut Dengan kita melakukan basic cardiac life support Atau tata laksana henti jantung yang cepat Ini bisa mencegah resiko terjadinya kematian pada pasien tersebut Demikian informasi yang bisa saya sampaikan Seputar kematian mendadak pada usia omega Dan saya sarankan Anda harus menyayangi jantung Anda sedini mungkin Dengan pola makan yang sehat Kemudian olahraga teratur dan hindari rokok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!